Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangkal Fakta. Kali ini, Bangkal Fakta akan mengulas tentang Mikdal, sahabat Nabi Muhammad yang jarang terdengar kisahnya. Nama Mikdal, jarang diceritakan dibandingkan sahabat Nabi Muhammad yang lain. Meski menjadi salah satu dari tujuh orang pertama yang menyatakan keislaman secara terbuka atau terang-terangan, nama Mikdal mungkin lebih jarang diceritakan dibandingkan kisah sahabat-sahabat Rasulullah lainnya. Kisah Mikdal nyatanya tak jauh berbeda dengan Bilal bin Rabat. Mikdal yang sejatinya merupakan seorang pemikir uluh harus menanggung penderitaan atas siksaan yang diterimanya dari kaum Qurayji. Namun berkat pemikiran dan hati yang tulus pada Islam, Mikdal yang serta-merta meninggalkan keyakinannya hanya karena siksaan yang menimpanya. Sebaliknya, Mikdal semakin meneguhkan keyakinan pada agama yang dibawa Rasulullah. Hingga suatu hari, Rasulullah mengamanatkan Mikdal untuk memimpin suatu daerah dan melantiknya sebagai seorang amir atau pemimpin, Mikdal pun mengemban amanat tersebut dengan sangat baik. Hingga sampai suatu ketika saat Mikdal kembali dari tugasnya, Rasulullah bertanya, Dengan jawaban yang jujur, Mikdal mengatakan bahwa dia tidak ingin meneruskan amanat sebagai amir. Keputusan ini diambil, karena menurut dia dengan menjadi pemimpin kedudukannya berada di atas dari orang lain. Berbeda dengan kebanyakan orang yang ingin menempati posisi tertinggi, Mikdal justru tidak menginginkan hal itu. Anda telah menjadikanku menganggap diriku berada di atas semua manusia. Demi yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, Sejak saat ini, aku tidak berkeinginan lagi menjadi pemimpin sekalipun untuk dua orang untuk selama-lamanya, ucap Mikdal. Semenjak menempati posisi sebagai amir, Mikdal memang selalu dikelilingi oleh kemewaha dan sanjungan dari banyak orang. Namun hal tersebut dipahaminya sebagai suatu kelemahan yang dapat menjauhkannya dari agama. Mikdal akhirnya memantapkan diri untuk menghindarinya dengan cara mundur dari jabatannya sebagai amir. Meskipun sebelumnya Mikdal telah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dengan baik. Maka dari itu, saat Rasulullah menawarkan kembali jabatan tersebut, Mikdal menolaknya. Meski begitu, kecintaan Mikdal terhadap Islam sangat besar. Dia memiliki tanggung jawab penuh terhadap bahaya yang selalu mengancang, baik dari tipu daya musuh maupun kekaliruan kawan sendiri. Demikian Mikdal menjalani hidupnya, ia senantiasa memberikan pembelaan terhadap Islam dan Rasulullah dengan keteguhan hati yang menakjubkan dalam membela Islam. Ia mendapat kehormatan dari Rasulullah. Sungguh Allah telah menyuruhku untuk mencintaimu dan menyampaikan pesannya padaku, bahwa dia Allah mencintaimu juga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!